Hai teman-teman semuanya Hari ini aku mau masak ikan bumbu tomat Plus nanti aku campurin sama tahu buat tambahannya Menu yang cukup simple dan mudah dibuat Untuk bahan-bahannya aku pakai ikan yang gede model ini Jenis ikan grass crab atau ikan vegetarian gitu Mungkin teman-teman di Hongkong udah pada tahu yang biasa jual di tukang ikan Aku dapat ini harganya pas murah cuma 15 dolaran Nah berhubung ada tepung tempe yang sisa kemarin Jadi aku lumurin pakai tepung tempe itu biar ada berasa sedet gitu Plus biar ikannya mudah dimasak Soalnya biasanya ikan kalau nggak dilumurin tepung Mudah sekali koyak dan lengket-lengket gitu di wajan Nah untuk seterusnya aku pakai 2 butir tomat Iris jadi beberapa bagian Untuk orang Hongkong sih biasanya kulit dan isinya itu dibuang Tapi berhubung aku makan sendiri jadi dibiarkan gitu aja Biar ada rasa asem-asemnya gitu Lalu tahu Oh iya kalau beli tahu disarankan untuk bawa wadah biar tidak hancur Soalnya tahu disini mudah sekali hancur Sayang banget kan kalau hancur jadinya kurang menarik Untuk jenis tahunya aku pakai tahu yang lembut itu Soalnya enak banget Lanjut ke bumbu halus Itu aku beli yang buatan Malaysia Enak sekali rempah-rempahnya benar-benar kerasa Ambil secukupnya aja ya Soalnya pedes banget Untuk pengentalnya aku pakai tepung jagung Yang macam susi tuh Yang warna putih Terus terakhir minyak Itu minyak juga gak aku pakai semua Soalnya orang Hongkong gak suka terlalu banyak minyak Apalagi aku Yang suka tenggorokannya kurang fit Kalau terlalu minyak banyak ya Oke sekarang kita mau mulai memasaknya Jangan lupa kalau masak ikan Pastikan wajan benar-benar panas Biar gak lengket kayak perangku Masukkan sedikit minyak pada wajan yang telah panas Dan pastikan minyaknya telah rata Di bagian wajan yang untuk kita menggoreng Sebelum ikan dimasukkan Tes kepanasannya lagi Biar nanti ikannya tidak lengket Masukkan ikan Lalu goreng sampai kekuningan Setelah kekuningan Kalian bisa angkat Dan tiriskan ikannya Lalu sekarang kita menggoreng tahu Untuk menggoreng tahu Tidak perlu terlalu sering dibolak-balik Biar tahunya gak rusak Dan gorengnya sampai kekuning-kuningan aja ya Gak perlu terlalu mateng Nanti gak enak rasanya Setelah dirasa cukup matang Angkat tahunya Dan tiriskan Selanjutnya kita goreng bumbu Masak sampai Baunya benar-benar wangi Oh ya Ini masih pakai sisa minyak goreng Tadi loh Dan setelah harum Kalian bisa masukkan irisan tomatnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu tambahkan sedikit air Biar bumbunya menyatu Jangan lupa masukkan tahunya Biar tahunya ada rasa-rasa dari bumbu tersebut Nah setelah itu Kalian bisa masukkan air tepung jagung Atau pengentalnya tadi ya Masak sebentar Biar bumbunya menyatu dengan tahunya Lalu kalian bisa tiriskan bad too your Jangan lupa dihlas nah sekarang hidangannya jadi deh terlihat agak menarik kan tapi untuk rasanya aku belum tau nih soalnya aku gak pernah menyejipin rasa masakan ini sebelum dihidangkan so sekarang kita mau testimoni dulu nah akhirnya selesai sudah masak ikan sama tahu sorry ya kalau nenekku rada-rada berisik soalnya ada di sebelah aku sekarang kita mau nyobain ikan apa ya nih masaknya gak tau ini mau dikasih nama apa kita namain ikan masak tahu gimana menurut kalian udah menggoda iman belum eh menggoda peredeng simple banget menu hari ini maaf kalau nenekku rada berisik soalnya ada di sebelah aku so sekarang kita mau nyobain ikan masak tahunya soalnya aku gak pernah ngincipin masakan aku sendiri jadi waktu masak itu aku gak pernah ngincipin rasanya asem manis atau gimana gak pernah ngincipin soalnya kata majikanku yang dulu itu kalau masak jangan diincipin nanti jadi kayak gimana ya udah dimakan duluan gitu kayak makanan sisa gitu so aku gak pernah ngincipin masakanku jadi aku gak tau ini enak sama enggak nah aku sekarang memparoan sama nenek buat makan ikan masak tahu ini so check it out nah sekarang saatnya aku sama mama mau makan nah ini tuh isinya tahu terus ada ikan ikan yang tadi aku masak sama labu kuning sama nasi mama dan ini menu makanannya mama sama sama masakanku nah kalau masakanku ini tinggal dicampurin nasi sedikit ini sebenarnya bukan sambal tapi maaf ya kalau nenekku udah berisik soalnya dia juga belum makan nah sekarang kita mau nyelopin mama kita mau mau tanya mami 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 jika mami mereka marah-marah mami mami malas mami mami nah ini aku tuh cuma ngambil skinnya aja kulitnya aja soalnya kulitnya tuh garing empuk enak sekarang kita mau nyicipin dulu makanannya kita mau nyicipin menu ikan yang tahunya itu enggak kerasa ya enggak kerasa bumbunya soalnya enggak aku rebus sama enggak aku rebus sama sambalnya tadi kalau aku rebus rasanya pasti enak ya kata temanku sih ini soalnya lembek enggak boleh dicampur gitu katanya sih cuma disiramin gitu aja tapi ini udah pedes banget bumbu yang rekomendasi untuk masakan kayak gini tuh bumbu malis ya rasanya tuh bener-bener nandang banget enggak kalah sama enggak kalah sama masakan yang lainnya gitu kita mau nyobain ikannya enak banget ikannya kenapa aku tadi gunain bumbu kobe sisanya memasak tempe kemarin itu enak banget dan ikannya enggak pecah apa ya pecah itu namanya ikannya enggak kepiar gitu pokoknya itu pokoknya enggak rusak kalau dikasih tepung jadi sarannya tuh emang harus dikasih tepung ya enggak 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 suka makan ikan tapi memaksakan untuk makan ikan aku sebenarnya enggak suka makan ikan soalnya banyak duri-durinya kayak gini durinya itu bisa menusuk jantung hatiku dan hatimu masakan mama aku itu harus di blender soalnya kalau nggak di blender bahkan lama bisa berjam-jam setelah rasa hehehe enak banget ini aduh ini ytyy Tuh Hai jantung hatimu Hai hai 4 dua ceneng Satu enak kalau dikasih tete ya kayaknya Cuma Aku gak begitu suka sih Kalo masakan-masak campur petai Baunya menyengat Tapi enak ya Dan ini tuh Aku cuma makan skin Kulitnya nih Kulit Dagingnya cuma sedikit Ini bener-bener Crunchy banget ya Ini tuh pertama kali Aku masak kayak gini nih Enak Biasanya tuh kalo masak itu gagal-gagal terus Dan aku paling gak suka masak nih sebenernya Itu dapurku udah kayak kapal pecah Dapurku tuh udah kayak kapal pecah Dan Nanti aku harus beresu Hmm 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 Hei Pancung Yang udah ngomong Hei 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 Ngadep sana Ngadep sini Eh Sang-sang-sang Lihat ya Mami Hei 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 Hmm Tauful ya Hei 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 Jadi Dia berapa swab Aku juga berapa swab gitu Hmm So kita mau makan dulu ya Soalnya gak enak nanti Ehm Majikan Dan aku masih separoh Nenek juga masih separoh Ehm Ditunggu untuk kritik dan sarannya Soal masakan hari ini And Thanks for watching Jangan lupa buat like Mami like Like Mami like Like Hei Jangan lupa buat like Comment And subscribe channel youtube aku See you di video selanjutnya Bye bye Mami apa Mami apa sih Bye bye Hei 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 Bye 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 Hei 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 Bye bye Taicha Ayon